Masih dari Blitar, saudara 20 orang warga terdampak letusan Gunung Semeru dari desa Sumberwuluh Lumajang memilih mengungsi ke Blitar. Hal itu didasari atas ketakutan mereka akan terjadinya awan panas guguran susulan dari Gunung Semeru. Sejak sepekan lalu, 20 orang warga dari desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang ini mengungsi ke Blitar. Mereka menumpang tidur dan berlindung di rumah saudaranya di desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Mereka memilih untuk meninggalkan tenda pengungsian Lumajang karena khawatir akan terjadinya awan panas susulan. Akhirnya 20 orang itu memilih meninggalkan Lumajang dan tinggal sementara di Blitar. 20 orang yang mengungsi ke Blitar itu terdiri dari 16 orang dewasa serta 4 anak-anak. Mereka berasal dari tujuh kepala keluarga yang masih memiliki ikatan saudara. Kini mereka tinggal di dua rumah saudaranya. Meski sederhana, namun para pengungsi merasa jauh lebih aman daripada tinggal di tenda pengungsian. Kalau kesininya itu hari Senin sore, kalau kondisinya di sana, kalau rumah beramburan mah serata. Kalau tanah-tanah juga sudah tidak ada. Ini di sini, di rumahnya siapa mbak? Di sini di rumahnya kepalaannya bapak. Ada rencana kembali ke sana atau menetap di sini seperti itu? Kalau memang sudah aman, sama pemerintah boleh ada rencana ke sana lagi. Ada berapa saudara sih mbak yang ikut ke sini mbak? Ada 20 orang. Sementara itu semua kebutuhan para pengungsi tersebut kini ditanggung oleh pemerintah desa setempat. Mulai dari makanan, obat-obatan, hingga pendampingan psikologis pun dilakukan demi membantu menghilangkan rasa trauma yang diterita oleh para pengungsi. Alhamdulillah dari pemerintah sudah memberikan semua fasilitas termasuk dari PMT. Kemarin itu bahan-bahan makanan untuk peralatan mandi, anduk, selimut, juga dari BBBD, matras, dan semua bahan makanan semua sudah tercukupi. Winanto Soekarja, Kompas TV, Plitar, Jawa Timur